Pukul terlalu lintas, pagi tadi rombongan korps lalu lintas Polri meninjau ruas tol exit gandulan menuju exit Semarang. Meskipun belum rampung pengerjaannya, namun ruas tol tersebut diklaim siap sudah digunakan 10 hari sebelum lebaran. Sambil bersepeda, Sabtu pagi rombongan kepala korps lalu lintas Polri bersama rombongannya meninjau ruas tol exit gandulan hingga tol exit Batang, Jawa Tengah. Nah, pakai sepeda jadi bisa semakin merasakan nih pengaspalannya seperti apa, kontur jalannya, kemudian juga titik rawan kecelakaan, juga bisa dilihat dari situ ya. Betul sekali ya Taufey, tapi terkait pembangunannya, ruas tol ini memang sudah 50% jalanan ini masih belum dilapisi beton. Namun nantinya jalur ini dipastikan akan siap digunakan menjadi tol fungsional saat mudik lebaran 2018 nanti. Yes, tol yang membentang sepanjang 108 km dari exit gandulan hingga exit Semarang ini akan disediakan rest area setiap 10 km dengan fasilitas darurat pastinya ya. Tidak hanya itu, mobil patroli juga akan bersiaga di setiap 3 km untuk membantu penerangan apabila tol nantinya akan dibuka selama 24 jam. Sebentar lagi akan dilapis beton ya dan sudah pantas untuk dilalui dalam kategori tol fungsional, tol fungsional dan H-10 targetnya ini semua sudah rampung bisa dilalui di arus mudik lebaran tahun ini.